Selanjutnya, share compensation itu juga bisa berupa restricted shares. Restricted shares itu adalah pembatasan saham, artinya si saham itu tidak boleh dijual, ditransfer, atau dijaminkan sampai dengan periode pembatasannya itu selesai. Keuntungannya ada tiga, pertama shares itu tidak akan bernilai 0 atau worthless dibandingkan dengan share waran atau share option, dengan melakukan restricted shares, nilai shares itu lebih bernilai. Kemudian yang kedua, shares ini, restricted shares ini menyebabkan dilusi yang lebih kecil kepada existing shares holders. Kemudian yang ketiga, ini shares ini memberikan insentif lebih baik kepada karyawan. Untuk mengilustrasikan bagaimana Appropriate Share Purchase Plan, maka di sini dikatakan bahwa Mashead itu menawarkan kepada seribu karyawannya untuk berpartisipasi dalam program pembelian saham oleh karyawan. Nah, di dalam program ini, si karyawan ditawarkan untuk membeli seribu ordinary shares atau saham biasa dengan nilai pari 1 pond per saham pada diskon 20%. Harga pembelian atau purchase price itu harus dibayarkan secepatnya setelah penerimaan dari penawaran. Nah, ternyata secara total hanya 800 karyawan yang menerima penawaran tersebut dan tiap karyawan rata-rata membeli 80 saham. Maka, tambahan jumlah saham yang terbit setelah adanya employees purchase plans adalah 64.000 saham dari 800 employees sekalikan dengan 80 shares. Kemudian, weighted average market price atau harga rata-rata pasar untuk saham adalah 30 pond per saham dan weighted average purchase price atau harga rata-rata pembelian adalah 24 pond per saham. Nah, 24 dari mana? Kalau kita lihat di sini kan diskonnya adalah 20%. Maka, kalau 30 pond dikalikan dengan 20% dapatnya 6 pond. 30 dikurangin dengan 6 sama dengan 24 pond. Kemudian, kita masuk ke penjurnalan employee shares purchase plans. Nah, pertama kita debit cash senilai uang yang kita terima yaitu adalah 64.000 dikalikan dengan weighted average purchase price 24 pond. Dapatlah angka 1.536.000 pond. Kemudian, compensation expense adalah selisih antara purchase price dengan market value. Jadi, di sini 30 adalah market value. Sementara kalau kita baca kembali slide-nya, 24 adalah purchase price. Maka, kita kalikan dengan jumlah saham yang terbit adalah 64.000 didapat dengan angka 384.000 euro. Kemudian, kita kredit share capital ordinary. 64.000 kalikan dengan 1 pond sesuai dengan nilai parinya. Selisihnya, kita masukkan ke dalam share premium ordinary. Atau cara lain dalam menghitung share premium ordinary adalah 64.000 dikalikan selisih antara market value dengan par value. Atau 64.000 dikalikan dengan 29 pond. Katotan di sini adalah tidak ada alasan bahwa compensation expense itu dilakukan berbeda antara karyawan dengan waran yang ada compensation expense. Selanjutnya, kita masuk ke bagian terakhir dari ini adalah pengungkapan untuk compensation expense. Nah, perusahaannya itu dengan perusahaan harus mengungkapkan. Kemudian, kita masuk ke bagian terakhir dari sekuritas diluktif yaitu adalah pengungkapan dari compensation expense. Nah, perusahaan dengan satu atau lebih program kompensasi saham itu harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus mengungkapkan wujud atau sifat dari program kompensasi berbasis saham selama satu periode. Kemudian, bagaimana fair value dari fair value dari equity instrument yang diberikan kepada pekaryawan. Terakhir, perusahaan juga harus mengungkapkan efek dari program kompensasi berbasis saham kepada net income atau net loss satu perusahaan selama satu periode dan dampaknya kepada financial position. Terima kasih telah menonton!